Intro Salah satu penyebab merebaknya media online di Indonesia karena 70% wartawan media konvensional atau mainstream yang mengundurkan diri dari kantor media tempatnya bekerja kemudian mendirikan sendiri media online. Terlebih media online mudah dibangun tanpa izin khusus dan bisa dilakukan sendiri. Serta juga bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar ketimbang bekerja di media resmi tempatnya bekerja sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum SPS Serikat Perusahaan Pers, Dahlan Ishan dalam acara Konfesi Nasional Media Masa Hari Pers Nasional 2018 di Hotel Grand Ina, Kota Padang, Sumatera Barat Kamis 8 Februari 2018. Pendiri kelompok penerbitan Jawa POS ini menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah langkah terbaik untuk mengekspresikan kebebasan dalam menyalurkan pemikiran. Ternyata 70 persen pemilik media online sekarang ini berasal dari wartawan surat kabar. Nah itu ketika wartawan melihat surat kabarnya tidak maju atau melihat pimpinan surat kabarnya tidak bisa diandalkan atau gajinya seret atau tidak pernah dapat kesedekaan maka melihat kenyataan yang baru ini berpikir, kan lebih baik saya menggunakan .com karena biayanya cukup 11 juta dan pendapatan per bulan cukup 10 juta karena dia bisa berhasil sedikit atau dibantu istrinya atau dibantu anaknya yang masih kuliah ini 70 persen pemilik itu. Dahlan berkeyakinan kedepannya surat kabar akan semakin banyak kehilangan para SDM-nya. Oleh sebab itu Dahlan menganjurkan untuk mendirikan media online namun dengan tujuan yang baik dan tidak melakukan tindak pemerasan dengan mengatasnamakan kebebasan pers itu sendiri. Dari Padang, Sumatera Barat Pujat Moko dan Arief Apriyadi Nusantara TV melaporkan